Kepala Badan Sar Nasional Marsikal Madia Bambang Sulistio menegaskan bahwa tidak ada penghentian operasi pencarian korban dan badan pesawat Air Asia KZ8501. Penegasan itu diungkapkan dalam keterangan pers di kantor Basarnas Jakarta, Rabu 28 Januari 2015. Tidak ada kaitannya dengan penghentian operasi pencarian. Saya ulangi, tidak ada hubungannya dengan penghentian operasi pencarian. Sepanjang saya selaku search and rescue coordinator, berdasarkan amanah undang-undang, belum menyatakan ditutup, maka operasi pencarian tetap berlanjut. Keterangan Kabah Sarnas ini menjawab pertanyaan publik mengenai kelanjutan proses pencarian pesawat KZ8501 pasca penarikan anggota dan kapal perang milik TNI oleh Panglima TNI. Mulai pagi ini operasi pencarian dan pertolongan Air Asia tetap dilanjutkan, tetap dilanjutkan. Dengan jangka waktu, 7 hari, 7 hari nanti perkembangannya adalah menyesuaikan dengan hasil-hasil operasi harian selama 7 hari. Terhitung hingga hari ini, proses pencarian pesawat dan penumpang Air Asia KZ8501 yang jatuh di perairan Karimata telah berlangsung selama 1 bulan.